Halo semua, welcome back So today aku bakalan bikin what I eat in a day video Karena banyak banget dari kalian yang request ke aku untuk bikin video ini Dan mumpung hari ini aku mau di rumah aja Jadi aku bakalan masak-masak Dan aku bakal gunain semua tools yang ada di rumah aku Kayak air fryer ataupun oven Dan yang lain-lainnya So langsung aja kita mulai yuk Jadi hari ini pertama-tama mau aku mulai dengan sarapan pastinya Hari ini aku pengen bikin sandwich Tapi sebelumnya aku tuh suka sandwich Kalo misalnya rotinya tuh yang keras gitu loh guys Kayak yang crispy Jadi disini mau aku toast dulu Nah toastnya itu aku gak pake toaster roti pada umumnya Tapi disini aku pake air fryer oven dari One Moon Air Fryer Nah ini tuh dia jadi air fryer oil free Jadi kalian gak perlu margarin Ataupun gak perlu butter dan minyak sama sekali untuk manggang ataupun untuk masak di air fryer ini Biasanya aku kalo misalnya mau manggang roti itu harus dilapisin butter dulu kan guys Nah ini tuh gak perlu Jadi bisa langsung aku masukin aja ke dalam air fryer ini Dan dia tuh bisa banget untuk jadi toaster Nah selain jadi toaster Dia tuh ada other 7 baking requirements Yang bisa dilakukan oleh si One Moon Air Fryer ini Kalian bisa lihat sendiri di video kayak electric oven, electric baking pan, toast machine, air fryer, dan yang lain-lainnya Selain itu dia juga ada adjustment for temperature dan time Ada 9 opsi juga Jadi kalian bisa adjust secara manual maupun secara otomatis Jadi tinggal klik-klik aja Gampang banget dan ini pasti kalian yang belum bisa masak pun pasti ini bakal berguna banget alat ini Dan bisa banget untuk dipake semua orang karena semudah itu untuk mengoperasiinnya Nah ini karena toast aku udah jadi nih Udah sampe berapa menit tadi ya Aku lupa Aku langsung keluarin aja Dan surprisingly bener-bener bagus gitu loh Hasilnya kayak kalian abis nge-toast dari bread toaster gitu guys Kayak dia crispy banget Kalian bisa denger nih suaranya se-crispy apa Crispy banget guys Nah se-crispy itu pokoknya jadi aku seneng banget Dan dia tuh gak lama gitu loh guys Jadi sekitar gak nyampe 10 menit dia udah mateng gitu Udah cepet banget Nah setelah itu disini aku mau bikin toppingnya Pertama-tama aku mau siapin dulu 1,5 smoked beef Anyway aku masak ini untuk topping di sandwich aku Dan smoked beefnya aku masak aja Sampai dia bener-bener mateng dan rada kering gitu sih ya guys Oke guys ini udah jadi smoked beefnya Aku taruh di piring dulu Lanjut aku mau pakein topping telur Jadi aku mau ceplokin aja telur Berhubung aku gak suka telur yang gak mateng Jadi aku mau balikin dulu nih guys si telurnya ini Aku sebenernya suka telurnya setengah mateng Tapi aku tuh suka kalo misalnya dia tuh rada tetep ketutup gitu loh Jadi dalemnya doang yang gak mateng tapi luarnya tuh tetep mateng gitu Jadi caranya adalah aku matiin tuh apinya baru aku balik Nah setelah itu langsung aja aku tata nih roti smoked beef Terus aku kasih telurnya Dan selanjutnya mau aku kasih keju slice Ini slice singles gitu Aku langsung taruh aja di atas si telurnya Karena telurnya masih panas supaya nanti dia rada melted dikit Dan baru terakhir aku kasihin smoked beef lagi Sebenernya kalian bisa banget kalo mau taruh selada Cuman selada aku kebetulan banget keman lagi abis Jadi yaudah seadanya aja Dan ini aku mau potong segitiga gitu supaya makin sandwich gitu bentuknya Ini bener-bener enak banget dan gampang banget dibikinnya Aku tuh sering banget sarapan bikin sandwich kayak gini ya Apalagi kalo misalnya lagi kuliah dan buru-buru gitu Jadi ini tuh to the rescue banget untuk aku breakfast gitu loh guys So langsung aja aku mau cobain si sandwichnya Makan dulu Dan as I expected Dia bener-bener enak banget Karena toastnya itu bener-bener mateng gitu loh Yang kayak crispy gitu Jadi aku suka banget Udah gitu toppingnya juga gak terlalu banyak Jadi gak terlalu enak untuk sarapan pagi-pagi Menurut aku ini juara banget di rotinya Karena dia bener-bener sesuai ekspektasi aku sih Oke lanjut Ini siang-siang sebenernya aku keluar sebentar aja Bareng sama ibu aku untuk grocery shopping Sebenernya ini aku gak grocery juga sih guys Cuman belanja sedikit aja Untuk makan nanti siang dan nanti malam Sama cemil-cemilan gitu Sekalian aku juga mau stock beberapa jajanan di rumah yang udah abis Sama cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil-cemil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah aku sampai rumah disini aku mau langsung bikin makan siang aku dengan dada ayam yang tadi udah aku beli di supermarket mau langsung aku marinasi tapi ini kan ada 4 dada ayam ya guys tapi disini aku pake 2 aja dan ini tuh aku pipihin dulu gitu pake pisau terus abis itu baru deh dibumbuin bumbunya juga gak susah-susah sih cuma garam, lada, sama nanti aku kasih boncabe dan ini aku kasih lemon juga supaya dia gak amis setelah udah dibumbuin langsung mau aku masukin wadah dan mau aku marinasi atau ditunggu di kulkas selama 30 menit nah waktu udah 30 menit langsung aja mau aku keluarin berhubung aku juga udah lapar banget nih ya guys jadi mau langsung aku masak aja mau aku taro di pan dari One Moon Air Fryer ini jadi tuh kita juga udah dapet ginian jadi lengkap banget pastinya dan langsung aku taro aja sama aku juga kasih irisan bawang putih gitu ini bisa banget kalau misalkan mau naronya pas marinasi aja cuman aku lebih suka diginiin supaya nanti tuh lebih wangi gitu guys waktu di dalam ovennya langsung aja aku masukin ke oven di rak nomor 2 yang di tengah-tengah dan langsung diidupin terus aku pake settingan yang ayam jadi ini otomatis gitu untuk waktu dan temperaturnya nah jadi karena dia ada kipasnya jadi tuh panasnya tuh menyebar ke seluruh oven gitu guys gak cuman dari atas atau gak dari bawah doang jadi dia bener-bener bisa mateng semuanya terus yang aku juga suka dari Air Fryer ini adalah kita dapet 7 baking aksesoris kayak yang bisa kalian liat di layar bener-bener lengkap banget dan mudah banget kalau misalnya kalian yang belum bisa masak sambil nunggu si ayamnya jadi disini aku mau makan yogurt dulu karena aku udah kayak pengen banget makan tapi masih kita bikin dulu ayamnya jadi aku makan yogurt dulu sebenernya gak cocok sih kalau makan yogurt siang-siang tapi yaudahlah ya guys karena ini yogurtnya manis jadi yaudah aku makan aja kalau misalkan kalian udah sering liat aku udah sering nonton video-video aku pasti tau kalau aku suka banget euforia dan ini aku gak pernah di-endorse gitu jadi yaudah emang aku beneran suka aja nah setelah aku udah selesai makan yogurtnya ternyata dia udah setengah jalan alias udah 50% gitu dari 20 menit sekarang udah tinggal sisa 11 menit nah jadi aku nih mau keluarin dulu sebenernya supaya mau aku balik nih ayamnya biar matengnya merata nah abis itu setelah udah aku balik aku masukin lagi dan aku lanjutin ovennya selama 10 menit ini kesisa tinggal 4 menit lagi dan sekarang aku kayak pengen tepask dulu dia udah empuk atau belum kalau misalkan belum atau juga kalau aku tambah lagi waktunya so let's go nah setelah aku tes ternyata dia bener-bener udah lembut banget udah enak banget udah ready to eat banget jadi yaudah gak aku masukin lagi dan aku langsung lanjut untuk tambahin toppingnya yaitu aku disini mau bikin kentang untuk karbohidratnya aku pake kentang yang kayak gini aja guys jadi langsung bisa digoreng terus ini tuh ada turn cage dari si airfryernya ini kayak yang tadi kalian udah liat aksesorisnya jadi itu langsung aja aku masukin ke dalam yang bisa muter-muter ini loh guys turn cage-nya ini jadi tinggal dimasukin terus karena dia ada fitur muter-muternya juga jadi itu nanti si kentangnya ini bisa lebih merata matangnya terus dia juga ada fitur untuk goreng kentang jadi udah otomatis gitu untuk temperature dan waktunya nah bisa kalian liat ini dia bener-bener muter gitu jadi kentangnya tuh bener-bener matang rata gitu lah walaupun kita tumpuk-tumpuk nah untuk yang kentang ini kasusnya sama kayak ayam tadi ternyata dia udah matang duluan lebih cepet dari waktu estimasi di airfryernya jadi langsung aja aku keluarin dan ini mau aku taruhin mushroom sauce yang udah aku panasin karena aku suka banget mushroom sauce guys nah terus ini dia deh makanan aku siang ini ada chicken steak with french fries jujur ini aku kayak sesuai ekspektasi banget kayak yang aku tadi bilang juga yang toast tadi dia bener-bener lembut banget jadi ayamnya itu guys dia itu agak crispy gitu di luar gak keras dia bener-bener crispy gitu dan dalemnya tuh selembut itu kayak aku kira tuh bakal medium well ternyata itu udah well done banget dan kentangnya juga sama banget dia tuh luarnya tuh crispy terus dalemnya tuh lembut banget jadi kayak kentang McD gitu loh guys jadi menurut aku ini 9 out of 10 banget untuk menu makan siang aku pada siang hari ini terus waktu sore-sore aku tuh disini mau manggang cookies aku mau bikin cookies karena kemarin tuh aku habis bikin cookie doh dan karena aku lapar pengen nyemil-nyemil dan pengen drakoran juga jadi apa ya cemilan untuk sore hari ini jadinya aku mau panggang aja nih si cookie doh yang udah aku bikin yang aku bikin kemarin terus tinggal aku tambahin coklat chips di atasnya supaya dia lebih coklat gitu karena aku suka banget coklat dan aku taroin langsung ke rak nyongkat nomor 2 juga aku pake pen yang kayak gini supaya kalo misalnya dia ada minyak tuh nanti bisa turun gitu guys karena kan kalo misalnya cookies tuh ada butternya kalo misalnya ada minyak tuh bisa turun dan bisa jadi lebih sehat untuk cookies ini aku pake mode yang kue jadi untuk temperature dan timenya udah otomatis disetting dari airfirenya nah kalo dari waktu otomatisnya harusnya si cookies ini tuh selesai dalam waktu 20 menit tapi masih sisa 7 menit aku udah mateng banget dan udah banyak minyak yang berjatuhan gitu jadinya aku buka aja dan aku keluarin dan bener aja pas aku cobain tuh dia udah mateng banget gitu loh guys udah ready to eat pokoknya jadi langsung aja aku plating dan aku pake untuk nonton Netflix ternyata dia rasanya bener-bener enak banget sumpah aku kayak kaget gitu padahal cuman butuh waktu 13 menit aja di oven dia tuh jatuhnya soft cookie sih sebenernya luarnya dia agak crispy cuman gak se-crispy itu makanya jatuhnya menurut aku soft cookies dan ini adalah menu terakhir untuk hari ini yaitu makan malam aku disini aku pengen bikin zupa soup dan aku mau potong-potongin dulu nih topping-topping yang bakal aku pake nantinya jadi aku cuman pake sosis aja terus sama jamur dan ada dada ayam yang udah aku potong kecil-kecil terus langsung aja disini aku tumis pake margarin pertama aku masukin ayam dulu supaya dia tuh sedikit lebih mateng karena kan yang lainnya jamur sama sosis tuh kan udah gampang kan cepet gitu matengnya makanya aku tumis ayam dulu sampe dia agak mateng baru aku masukin jamur dan yang terakhir barulah aku masukin si sosisnya ini yang walaupun dia udah mateng tapi tetep aku mau tumis aja supaya dia kayak lebih panas gitu dan sama-sama panas gitu sama topping yang lain nah terus abis itu disini aku mau bikin cream soupnya langsung aja aku masukin margarin dan 2 siung bawang putih ditumis setelah itu masukin sedikit tepung secukupnya aja sekira-kiranya gitu biar dia agak kental nantinya ini tepung terigu biasa ya guys dan setelah itu tinggal dimasukin susu deh aku pake susu yang full cream kalo misalkan punya cooking cream juga menurut aku gak apa-apa bisa jadi penggantinya nah setelah itu aku masukin bumbu-bumbu aja garam lada dan parsley terus sedikit oregano juga kalo udah udah deh tinggal dimasukin aja semua bahan-bahan yang udah kita tumis tadi ke dalam cream soupnya sumpah ini bener-bener gampang dan cepet banget bikinnya dan seenak itu guys hasilnya tuh kayak effortless banget sumpah bikinnya ini tuh kayak kalian bikin carbonara cuman bedanya nanti bakal kita taro puff pastry nah si cream soupnya ini langsung aja aku masukin ke piring ke mangkok zupa soupnya jadi satu adonan ini ya guys satu resep ini tuh bisa buat tiga zupa soup sebenernya gitu oke karena udah dituang semua di sekarang tinggal taro aja puff pastry-nya terus aku kayak sayat-sayat gitu pake pisau kayak bentuk sembilan kotak gitu lah guys terus pinggir-pinggirnya tuh tinggal dikasihin pake garp gitu supaya dia bener-bener lengket terus dilapisin pake kuning telur dan diatasnya ini aku ngide aja sih sebenernya aku taro parutan keju terus udah tinggal kita masukin aja ke dalam air fryer ovennya terus aku setting ini pake mode yang roti terus udah deh tinggal kita tunggu aja dan tetep aku standby di deket air fryer ovennya ini karena dia tuh kadang udah lebih cepet di estimasi gitu kan kayak yang tadi aku bilang juga dan ternyata bener aja ini tuh estimasinya tuh tadi sekitar 10 menit tapi belum 10 menit masih isi 4 menit lagi dia tuh udah bener-bener mateng gitu lah menurut aku jadi langsung aja aku keluarin dan ternyata walaupun dia atasnya udah gosong gak kerasa gitu loh gosongnya rasanya tuh tetep enak banget dan aku penasaran banget pengen coba kita coba guys terasa dia cepet banget tadi mateng ya aku kira kayak bakal setengah jam gitu tapi tadi 10 menit coba ya let's try puff pastry-nya bener-bener ngembang banget dan kayak dan kayak zupa soup di restoran-restoran gitu guys ini bener-bener homemade dan gampang banget dibuatnya nah masak pake one moon airfire ini bener-bener gampang banget dan bikin aku hemat waktu banget terus rasa dari semua makanan yang aku bikin hari ini tuh juga enak banget dan dia lebih sehat karena gak pake oil sama sekali nah untuk produknya ini kalian bisa cek di description box down below untuk link produknya karena airfire ini lagi ada harga promosi jadi 1.630.000 dan promosi ini cuma ada dari tanggal 10 sampai 13 November aja guys selain itu dia tuh free shipping guys dan dikirim dari local warehouse jadi bakal cepet dan gratis ongkir deh so hey guys I think that's all the video for today I really hope you guys like it semoga kalian semua suka dengan video aku kali ini so hey guys I'll see you guys on my next video and bye-bye bye